Gua merasakan kegelapan, penasaran, kebingungan, hawa kematian. Masih, Mas. Menumpang tanya, jalan Kencana Loka 2 sebelah mana ya? Kutonjok lu ya! Satu-satu dong? Jatah gua nih. Katanya satu-satu. Ya kan satu orang nyumbang satu. Curang lupanak. Deng-deng, Deng-deng, Jreng. Oh, jadi Bapak bisik royok. Iya, tapi untung aja Allah itu masih sayang sama gue. Tapi Bapak gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa sih. Tapi ada perempuan yang ngolong buka. Dan yang gue bikin bingung lagi itu, bayangin aja. Laki-laki aja kalau pergi keroyok sama tiga prema. Itu pasti takut. Atau mundur lah setidaknya. Ini Caya malah berani-berani aja. Gak tau kenapa-kenapa apa-apa aja. Terus siapa yang ngolongin Bapak? Orangnya siapa? Ini orangnya. Baru dia ngomongin. Ini dok, Pat, lo ketinggalan tadi. Oke. Cek dulu ada yang ilang gak. Ntar lo duduk gue lagi kalau ada yang ilang. Gak ada kok, aman. Ya udah aman ya. Gue cabut dulu. Eh, tunggu-tunggu. Apa lagi sih? Kamu kemana buru-buru banget. Ya gue menarik baju lah. Kan udah. Ya gak, maksudnya liat di depan kan udah. Selagi nunggu hujan, mingga disini aja kita makan. Udah gak usah gak perlu. Gue mencari duit aja ya. Eh, oh iya dengar. Lo kan udah nolong gue dua, Kak. Jadi gue minta tolong sama lo. Jangan tolak ucapan terima kasih gue kali. Lagi makan doang. Bentar kok gak usah lama. Bentar doang tapi ya. Iya. Oh iya, lupa. Ini kenalian namanya Elma Sekretaris ini. Oh, Rohaye. Tau gak. Cantik ya Sekretaris lo. Iya dong, masa biar boleh. Jadi ini masalahnya apa aja ya? Tadi aku ngasih mutin dua. Kita berbicara sama awal dua. Bebek, barang ya. Mau apa yang satu betawi ya? Satu ayam aja. Ayam. Eh, Pop. Iya, Pak. Satu ayam satu, Pop. Oh iya, siap, Pak. Di, eh, 200 ribu. Kaga salah lagi. Ini cewek yang moncengi nanwar. Dia kerja di sini. Jangan-jangan. Terima kasih. Terima kasih. Eh, eh. Mau kemana? Udah gue ngajib lapar. Ya udah, makan dulu. Udah dipesen tanggung. Udah, udah, bentar, bentar. Makan, makan. Ya udah, makan. Kasih makan, loh. Memang, kalau barang lama itu termasuk barang antik ya? Oh iya. Harganya mahal? Maha. Sebentar ya, sebentar. Perasaan gue gak enak nih. Memang, ini kan peninggalan dari nenek Ngasri. Kan udah lama banget, berarti ini kalau dijual mahal nih barang antik. Yang mahal bukan ininya, bukan ininya, bukan ininya. Apanya? Yang mahal nenek lo. Nenek Ngasri kan udah meninggal, gak bisa dijual, dong. Iya, nenek Ngasri udah meninggal. Walaupun masih hidup gak bisa dijual. Saya bercanda. Oh, bercanda. Terus, yang maksudnya, yang memang barang antik, yang udah lama, yang mahal itu kayak gimana sih maksudnya barang antik itu? Iya sih. Bentuknya. Bentuknya? Bentuknya unik. Kayak gimana misalnya? Mas! Dimas! Yang ceng, Neng Neng? Ini. Senyum. Iya. Antik kan unik ya? Iya. Berarti bisa dijual mahal. Belum tua banget. Oh, tua-tua Jule. Berarti kalau udah tua bisa dijual. Bisa, ya. Mati aja lo. Pusing gue. Jule, mana omkota boleh? Ya, tunggu kamu tua. Ya, sudah. Lih, sudah main sana. Biar cepat tua, sana. Anwar? Eh, iya Pop? Buatin soto ayam sama esnya manis ya? Untuk meja nomor berapa ya? Itu, buat temennya Pak Dhani. Oh, oke. Apa-apa Anwar? Apa-apa Anwar? Kan Mas Markum lagi sibuk. Tuh lagi nyuci piring. Tapi kan aku sep senior, aku bisa ninggalin kesibukanku nyuci piring untuk memenuhi permintaanmu. Yaudah, kalau gitu nanti kalau misalnya ada yang pesen, Mas Markum yang buat ya. Iya. Mas Markum, kalau Mas Markum mau masak, yaudah Mas Markum aja. Jangan. Itu buat Pak Dhani soalnya. Oh, banyak kenapa sih kalau buat Pak Dhani? Soalnya tuh... Masakan aku nggak cocok ya sama Pak Dhani. Tun, jujur banget. Kasih kukuyuk ini-kini amat ya. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Chef, sabar ye. Namanya ujian. Tapi kan aku yang senior, kan? Ini namanya ujian. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Yang penting enjoy dan nikmatin. Eh, emangnya aku tuh cowapaan. Piket, piket, bikin. Eh, iiih. Untuk aku punya hal luar. Pinjeng lah. Kenapaan pinjeng-pinjeng? Mending gue cabut aja, daripada gue ngamuk di sini. Gue cabut dulu ya, nggak jadi makan. Nah, makan sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Mau kemana sih? Iya, gue mau pulang. Gagal, ya. Tepat hujan masih gede. Kesamber geluduk aja lu. Makin kenapa sih lu nggak mau ketemu sama si Anwar? Gue nggak mau. Yaudah, kalau emang lu nggak mau ketemu sama si Anwar. Tapi sayang itu suatu ayam udah dibikin, mubazir. Ya udah, seru aja nih yang makan. Cepat apa sih? Terima kasih, ya. Loh, Bu. Tamunya Pak Dali kemana? Begini. Begitu apaan, Bu? Udah pulang. Oh, jadi udah pulang tuh begini. Terus, suatunya bagaimana? Masukin lagi, Gi. Ke dapur. Ke rumah kamu. Emang boleh? Serah kamu. Ih, Bu. Kok terserah sih? Kan ibu bosnya. Anwar, itu lagi pusing. Mana-mana? Hah? Saya pergi. Serah kamu. Oh, yaudah. Popi. Apa? Kamu enggak. Apaan itu? Pulang. Baru jam berapa? Masa udah mau pulang sih? Popi. Nanti. Bareng ya? Iya. War! Sini, War! Iya, Pak. Habis lu, Pak. Apa? Aku lagi berdua panggilnya biasa. Tadi bini lu ke sini. Ih, ngapain? Eh, Pak. Ngapain semua si gue dan bini orang? Enggak mandang saudara, ye. Semuanya disikat. Eh, lu pikirannya sentimen mulu sama gue. Bini lu itu abis nolongin gue waktu gue pengen dirapok satrena. Dan dia dateng ke sini pengen ngebalikin doang pet gue. Tapi enggak tahu kenapa abis dari sini dia marah enggak jelas gitu. Kok gitu, Pak? Terus lu gue pengen nanya sama lo. Lu suami istri berantem lu kenapa? Ih, dikepo ye. Entah urusan rumah tangga orang aja. Lu gira ditanya baik-baik jawabin lu malah kayak gitu. Dasar lu. Masak lagi lu sana. Iya. Ih, Mimih kenapa ye? Kok kayaknya semakin kesini semakin aneh? Sepet banget ini. Tau na uang. Aduh, apa-apa yang kekain, Taudim? Nggak tuk tibu, le. Eh, duduk aja duduk. Bule, pulang dulu. Udah jauh-jauh kesini musoknya pulang. Mas, Niko tunggu dulu sebentar. Ini, Nimas lapar. Eh, tadi kan kita beli ini, Tim. Nah. Niko apa-apa, Bule? Ini rumah sandwich baru. Nih, Makan. Kok sici, Bule? Tambahin ini? Iya, makan itu dulu. Untuk tambahin Bule juga mau. Enaknya, Bule? Eh, coklatnya tepul dan penuh. Ini jelas enak dong. Yang dari Roma. Bustadah. Ini handphone, perasaan dari tadi getar mulu. Siapa sih yang nelfon? Tapi Mami istri-nya, Mbak B. Banyak bener. Nelfon Mami istri dulu aja dah. Halo, Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam, Ay. Kamu di mana, Toh? Mami telepon, gak diangkat-angkat. Ini Mami udah ditaras rumah kamu lho. Iya, Mi, maaf. Tadi soalnya banyak penumpang, jadi ayah gak kelihatan deh handphonenya. Mi, Mami langsung ke restoran aja. Anur udah kerja di restoran. Alhamdulillah, di restoran mana? Restoran Dhani, keponakan nyaman nyai. Oh, yaudah kamu SMS ya. Alhamdulillah restorannya ke Mami ya. Iya, Mi nanti SMS-in ya. Eh, jangan nanti sekarang yuk. Mami tunggu lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, jalan-jalan. Enak aja lu manggil gue, Bang. Mirip. Mirip sama si hape. Lo mau bilang gue mirip kayak cilok. Enggak, enggak, mbak. Jalan, mbak. Ayo cepetan, mbak. Sabar, nyalain dulu mesinnya. Mau kemana, nih? Lo kenapa sih? Tidak ngelamat kayak kanebo kering. Aduh, mbak. Jalan aja dulu, ntar saya ceritain. Kepo banget sih. Ya udah. Iya, sabar. Eh, mpok. Coba-coba, mpok. Sabar. Eh, permisi mbak. Ya, ada yang bisa saya bantu, bu. Mau pesen apa? Dada, saya mau pesen. Enggak, no, saya mau ketemu sama Anwar. Anwar yang mana, ya? Anwar anak saya. Oh, di sini tuh kebetulan Anwarnya ada dua. Anwar Chef sama Anwar Writers. Berarti bukan. Dada, berarti soalnya anakku namanya bukan itu. Bukan, bukan. Maksud saya, Anwar Chef itu yang kerjaannya jadi chef. Kalau Anwar Writers yang kerjaannya jadi Writers, bu. Saya, saya, Writers itu apa ya? Kalau Writers itu yang nganter-nganterin. Maksudnya yang layan-layanin itu. Melayanin, iya. Kalau siapa itu? Ya, masak-masak. Lah, ikut. Iyut, ikut anakku. Oh, Anwar itu. Iya, iya. Ngomong-ngomong ibu siapa ya, bu? Iya, Pak Minyak. Pak Minyak. Eh, saya popi. Oh, iya. Dananya sih. Oh, iya. Langsung saya panggilin aja. Iya, iya panggilin aja. Iya. Loh, loh. Mbak, 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 kok berhenti di sini sih? Ntar mereka nangkep gue lagi. Ntar gue dipaksa hijab kabul. Sekarang lo turun di sini. Gue gak mau ikut campur urusan lo. Aduh, mbak, gak bisa gitu dong. Gue kan penumpang lo. Lagian gue bayar kok. Iya, lagi lo lo gak jeleles. Jalan-jalan sama kayak duplu lagi gak jeleles. Nah, ambil larinya tuh. Kita cepat banget larinya. Terserah, mbak deh. Mau nganter saya kemana aja. Saya ikut. Enak aja lo sembarangan. Mau nganter kemana aja, mana gue tau. Ayo dong, mbak. Tolong saya, mbak. Tuh kan, mereka datang, mbak. Ayo, mbak, jalan, mbak. Siap ya? Aduh, iya jalan aja dulu, mbak. Ayo, mbak, cepat, mbak. Cepat, mbak, tolong, mbak. Tapi angkosnya jelas, kan? Iya, iya, iya. Jalan dulu, mbak. Cepat, 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 mbak. Yaudah, lo tenang aja di situ. Gua merasakan kegelapan. Kegelapan? Penasaran. Kebingungan. Kebingungan? Hawa kematian. Menumpang tanya. Jalan Kencana Loka 2 sebelah mana, ya? Kutonjok, lu, ya. Satu-satu dong. Anjir, jatah gue, nih. Katanya satu-satu. Ya kan, satu orang nyumbang satu. Curang lu, badak.